Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Kita bakalan ngobrol sama tetangga-tetangga gue yang pernah kehilangan arah. Jadi sempet mengalami depresi, khawatiran. Tapi mereka akhirnya berhasil ngelewatin itu dan malah menjadi orang yang lebih kuat. Dan kita akan belajar sama-sama ya. Nah, hari ini gue akan ngobrol dengan seseorang yang pernah merasakan kehilangan yang sangat berarti bagi dia. Rumah tangganya pun diuji. Tapi bagaimana cara dia melewati badai tersebut? Yuk, kita ngobrol dengan tetangga gue yang satu ini. Hei, ini gue Daniel, tetangga kamu, Ketty Sharon. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa ya, like dan share ke teman-teman kalian. Tekan tombol subscribe-nya, nyalakan belnya atau loncengnya. Thanks guys. Yo, what's up Ketty Sharon? Yo, thank you so much. Gue gak pernah ngomong nama lengkap lo, Ketty Sharon. No, you know what? Jadi ini kan emang kayak baru pertama kali juga gue upload anything, bikin channel Youtube gitu kan, dan lain-lain gitu. Jadi gue sekarang kayak agak deg-degan sih. Intinya sih gue pengen as real as possible, gue sering banget kayak kita ngobrol di backstage, kita ngobrol di rumah lo, dan lain-lain. Tapi, you know, gue pengen sekarang ini sih mungkin gimana caranya dengan obrolan kita itu ternyata bisa menginspirasikan orang-orang. Apalagi khususnya sekarang ini kan lagi, you know, with the corona, and orang-orang pada terisolasi, and you know, I just want to say, Kath, you're doing such an amazing job. Banget dengan lo, sama geng tempe, sama Bunda Maya, doing all this thing. I just feel like, lo, kalian itu bener-bener menjadi terang sih di Indonesia yang saat ini sangat gulumi. You guys memberikan harapan, you guys memberikan kayak, apa ya, menginfluence kebaikan kepada orang banyak. Can you tell me a little bit about it? Like, itu awalnya gimana dan lain-lain sih? Basically, awalnya tuh, it happened very fast ya. First of all, congrats on your show. Keren banget. Gue juga bangga banget punya temen. Daniel, tetangga, kamu. Mau bikin konten yang positif, ya kan, yang buat menginspirasi banyak orang. Thank you for having me on your show. To tell you a bit about the story, pertama kali kita mulai gerakan sosial ini. Sebenernya, disini tuh ada dua gerakan. Jadi, ada gerakan Bunda Maya sama tempe, which sebenernya, gue juga ikut gabung di dalam geng tempe ini. Mereka menggalang dana di akun kita bisa. Tetapi, on the other hand, gue juga ada temen-temen lain. Ada sekitar lima orang. Yang saat itu tuh ada, jadi network gue yang ini tuh punya koneksi sama soul supplier APD, pabrik APD, dan so on. Jadi, pada saat kita baca, wah lagi kekurangan APD, temen-temen bilang, yaudah kita bantu aja yuk, kita donasi. Kayak, lo bikin akaun deh di Kitabisa, gitu. Terus, gue kan gak aptek. You know, untuk nge-setup malam ini juga. Ada yang ngebantuin gue. Jadi, gue yang kayak, gue gak tau gimana cara bikinnya. Terus, temen gue di grup itu juga bilang, yaudah sini dibikinin gitu. Kita akhirnya dibikinin, terus yaudah kita mulai promosiin. Dan sebenarnya, kita mulai sendiri, kita beli APD dulu. Bahkan sebelum kita udah mulai menggalang dana. Jadi, kita udah mulai beli APD dan kita langsung distribusi hari itu juga. Kemudian mungkin karena bunda melihat bahwa kita aktif, kita udah distribusi APD. Bunda nanya, Kat, gue galang dana, tapi gue gak, gue gak tau gimana cara nyari APD-nya atau distribusinya. Udah deh, gini aja. Kita bareng-bareng aja, dana yang kita dapet dari TMP, kita taruh sama lo, sama temen-temen. Pokoknya kalian yang kelola, gitu. Betul. Jadi, akhirnya ya dijalani sama temen-temen yang suka gue sebut tim gercep itu. Ada Marcelo, by the way, yang kalian kenal juga. Wanda Ponika, Ica, dan Jenny Puspita. Dan kita baru mulai semua, gitu. Jadi, gimana ya? Kayaknya ini emang udah jamannya kolaborasi, gitu ya. Jadi, ini tuh gak, Katie Sharon tuh hanya nama yang, apa ya, yang dipakai aja gitu sebenarnya untuk menggalang dana. Maya Estianti juga hanya nama yang dipakai untuk menggalang dana. Tetapi di belakangnya itu banyak sekali orang-orang yang peduli, dan banyak sekali orang-orang yang kerja keras juga. Per minggu lalu, itu kita sudah nge-reach kira-kira 152 rumah sakit di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, di Jatim, dan juga di Bali. Jadi, rumah sakit-rumah sakit rujukan, plus puskesmas, dan juga beberapa klinik juga. Dan jumlah APD, kalau gak salah ya, gloves tuh 100 ribu pasang lebih, masker 67 ribu masker lebih yang sudah kita bagikan, plus ada baju hasmat juga, kemudian ada face shield juga, ada helm juga. Dan kita beruntung banget, ada beberapa juga brand-brand nama besar, yang mereka kenal dengan beberapa orang di network kita, yang akhirnya mereka menyumbang donasi minuman, kemudian donasi makanan juga. Dimas baik donasi makanan lewat kita. Jadi, dana yang kita punya itu sama sekali tidak dipakai untuk beli makanan atau minuman atau produk-produk. Dana kita khusus kita pakai untuk beli APD, tetapi banyak banget orang-orang baik yang punya brand, yang punya produk, akhirnya donasi ke kita, dan kita yang menyeluruhkannya juga. Kita punya tim, jadi untuk tim distribusi kita ada tim di Jakarta, ada dua orang, di Bandung kita juga ada dua orang, di Surabaya kita juga ada, ada tim dokter. Kebetulan sepupunya Jenny, salah satu teman kita. Di Bali ada adik gue, Charlotte yang lo tau, yang juga ikut bantu distribusi. Kemudian ada Agi, Agi itu yang punya brand sepatu di Bali. Nana White dan Andrew White juga sempat bantu kita distribusi juga, turun ke lapangan dan datang ke rumah sakit. Luar biasa sih. You know, like ketika, you know with this corona thing going on, kita bener-bener jadi bisa ngeliat banget sih, kayak hati manusia itu. Kadang-kadang kita, we have that faith back into humanity, ya gak sih? Kayak ternyata ya, yang tadinya gue jujur ya, sekarang ini nih, sebelum ini gue ngerasa, wah gila gue bayang gak enakan banget sama orang. Tapi, well, hello there, where were you? Tapi kayak, sekarang ini kayak kita punya our faith back to humanity, kayak ternyata orang-orang ketika kita minta bantuan, mereka mau bantu loh. Mereka jujur kayak, ketika mereka mau ngebantuin sesuatu, kadang-kadang mereka gak punya channelnya, gak punya networknya. But once it got connected, you know, akhirnya anything is possible gitu. I agree, maksudnya di saat seperti ini, maksudnya kita tuh lagi bener-bener dicoba ya, sebagai satu bangsa ya, dengan virus corona. Maksudnya, disinilah kita bener-bener diuji ketahanan kita, dan maksudnya orang Indonesia emang hatinya tuh baik gitu, dan suka sharing, suka berbagi, gotong royong. Itu kita, itu jati diri orang Indonesia gitu kan, dan dengan adanya virus corona, kelihatan banget semua orang saling membantu, semua orang saling berkolaborasi, hampir semua brand, hampir semua orang gitu. Dan, gue gak tau, kadang-kadang ya, gue aja tuh suka terharu loh, harus ada kejadian seperti ini, efek yang begini, baru bener-bener kelihatan gitu, hati orang, ya kan. Maksudnya, dalam penggalangan dana ini, gue kadang suka ngecek-ngecek ya, orang-orang yang donasi gitu kan. Tentu ada yang donasi gede gitu, tapi yang bikin gue sangat terharu, itu pada saat gue ngeliat ada yang donasi seribu, ya kan. Jadi gue, ya ampun, maksudnya kita tau sekarang keadaan ekonomi lagi seperti ini gitu kan, kita juga tau, mungkin ada orang-orang yang mungkin pekerjaannya gak akan sama seperti dulu lagi gitu. Tetapi, emang hati, dasar hati orang itu baik, mereka mau memberikan apa yang mereka punya gitu, sesanggupnya mereka. Dan, meskipun mereka sanggup hanya seribu, tetapi mereka mau memberikannya gitu, dan itu bener-bener bikin gue terharu sih, dalam keadaan seperti ini. Gue pengen kayak, track back a little bit. We, 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 we go long way ya. Kita udah berapa tahun ya, kenalnya ya. Dude, it's crazy. Jadi muda bareng, bandel bareng. Kemudian menikah, punya anak. Gue inget banget ya, kayak, ini gue belum jadi VJ, by the way, gue baru balik dari Australia, gue masih kerja di Mangga 2, sama bokap gue. Dan abis itu gue kayak nongkrong di rumahnya saudara sepupu gue ini, namanya Nanang. Abis itu gue kayak ngobrol sama dia, abis itu kayak, eh bro, lu udah liat belum, ini MTV lagi nyari VJ ini. Tahun 2003, gue inget banget. Dan abis itu kayak, oh iya, ada iklannya MTV VJ Hunt, gitu kan, 2003. Abis itu gak lama, muka lu keluar, kayak gitu. Wah, ini VJ Cathy, ini gue ngefans banget sama VJ Cathy, oh my god. Gue bilang kayak gitu, oh enggak, kalau gue lebih ke Nirina. Well, kalau gue Cathy banget lagi, ya gila. Itu kayak berdebat gitu, tau gak lu. Dan, it's so crazy that, now, I can basically call you my sister. Dan gue yang kayak, family, family. It's insane, gitu ya. Maksudnya, gue udah tau, mantan pacar lu, sebenernya, siapa aja. Karena gue ada disitu juga, menjadi saksinya. Gue juga tau yang gak lo. A lot of times gue tidak sadar juga ya, di dunia entertainment. Itu, banyak sekali party-party ya. Dan di party-party itu, so many, so many, apa ya, so many experiences. Dan kegilaan yang lu sekarang ini ngebayangin, itu udah pernah gue lewatin sama Cathy. Udah, kita sampai segitu aja. And then, yang tadinya kita kayak temenan party-party bareng. Sampai gue inget, I went for your wedding. Di Bali, saat itu kalau gak salah. Ya, di Bali, kan? Ya. Gak lama setelah itu, you know, gue juga udah sibuk sama Viola, sama istri gue. Lu juga udah sibuk sama keluarga lu. Dan pada saat itu, gue inget banget. Gue masih inget momennya ketika gue sama Viola di lift. Pas udah, Kat, oke, see you ya. Yo, duluan ya. Oke, salam ya buat suami lu. And then, abis itu, pas sebelum liftnya ketutup gitu. Lu bilang, well, suami gue udah, suami gue belum pulang udah beberapa bulan terakhir ini. Abis itu, pintu liftnya ketutup. I'm like, what the? What the? Did you just, what? Dan akhirnya kita turun sampai lobby yang kayak, what? Gue masih, gue sama Viola itu masih kayak, masih mind blown. You know, dan akhirnya gue kayak nelfon lu, gue akhirnya ke rumah lu, dan disitulah gue ngerasa A lot of things happen. What happened? What really happened gitu. Dari, dari ketika, ketika, you know, pintu liftnya ketutup dan suami lu belum pulang selama, If I'm not mistaken, like 6 months at that time or 8 months, I forgot. Lu jujur juga ya, lu ingetannya tajam banget ya, Nil ya? Jujur, memang perjalanan, persahabatan gue sama lu itu, very different gitu. Maksudnya, kita pernah muda bareng, and now kita, Tua bareng, ya, sure. No, sebenernya, dalam perjalanan, Saat-saat kita muda, dan you know, young and free and careless, gitu. Kita sudah melewati. Kita MTV, MTV itu udah, udah MTV itu lu mempunyai lisens untuk gila, udah, gitu aja kan. Kita pernah disitu. Nah, setelah itu kan, maksudnya kita, kita melewati musim berbeda dalam kehidupan kita, Dimana kita mature bersama ya. Lu menikah, gue menikah, gitu, dan Memang dalam, apa ya, A perfect world, Orang tuh kalau menikah, yaudah, They stay together forever, Mereka punya anak, and everything, gitu ya kan. But we all know, This is not a perfect world. Anything can happen, gitu. Gue sama sekali gak ada regrets. Kenapa ya, gue menikah sama sekali tidak. I just wanna make that clear. I was very happy to be married at that time. Gue seneng banget bisa menikah, ya kan, sama mantan suami gue pada saat itu. Dan even sekarang, gue bahagia banget punya dua anak dari dia. Jacob dan Carla. Dan jujur, kayaknya, kalau gue gak ada mereka, gue pasti gak akan ada disini juga hari ini seperti sekarang ini. Tentu gue dan ex-husband gue, I don't wanna go into the details, Tapi, We all know kalau misalnya orang menikah, Ada aja ya, Kejadian-kejadian yang, Yang, ya, Bisa mengakibatkan pernikahan itu, Tidak berjalan dengan mulus, Berpisah. Mereka berpisah, gitu. In my case, memang berpisahnya itu, Ada, you have options. Bisa dengan baik-baik, Bisa juga tidak baik-baik, ya kan. In my case, Memang agak sedikit unik. Kita berpisahnya, Tidak baik-baik. It was a bit weird, gitu. You know, di, 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 Di semua infotainment saat itu, Lu bilang, kayak, Nope, gue adalah seorang istri, Gue udah membuat janji tersebut di altar, Dan gue gak akan, Setuju dengan yang namanya cerai. You know, You fought. Lu bener-bener berjuang, Lu berusaha banget, Lu bener-bener kayak, Memperjuangkan banget. Sampai kapan pada akhirnya, Ada satu saat gue bilang, You know what? Yaudah deh, Kayaknya, Gue harus let go. Pertama, Apa yang motivasi lu, Untuk bener-bener, Terus, Memperjuangkan pernikahan lu. Sampai akhirnya, Prosesnya ketika lu bilang, You know, Mungkin ini bukan kekuatan manusia, Dan, Gue cuman sampai segini aja, It's time for me to let go. Memang, Pada saat, Gue ke pengadilan, Gue inget banget, Pada saat gue di wawancara, Gue selalu bilang, Gue berjanji depan altar, Dan, Gue tidak mau bercerai, Dia adalah suami, Ya kan? Dan, Dan waktu gue masuk ke pengadilan, Gue baru aja melahirkan. Karena baru, Seminggu apa dua minggu, Usianya, Gue langsung, Dapat surat cerai kan, Pada saat itu tuh, Gue gak sama sekali, Gak ada rasa, Apa ya? Marah. Yang gue rasakan tuh, Adalah ketenangan, Dimana, Oke, Gue dibesarin, Dalam keluarga, Dimana, Kalau kita menikah, Itu adalah sesuatu yang sakral. Suami istri, Sebisa mungkin, Harus, Sampai tua bersama, Gitu ya kan? Jadi, Mau apapun, Saat itu, Berita apapun, Mengenai, My ex husband, Pada saat itu, Ya kan? Cerita apapun, Gue tetap percaya, Ya udah, Ini tugas, Gue sebagai seorang istri, Ini juga tanggung jawab, Gue sebagai seorang ibu, Gue akan melakukan, Apapun itu, Dan gue akan berjuang, Untuk keluarga gue. Jadi itu kayak, Instink pertama gue ya, Yang sebab gue bertahan, Gue bertahan, Dan gue menang, Di gugatan pertama, Ya kan? Gue menang, Perceraiannya memang, Tidak, Diizinkan, Sama pengadilan lah. Itu adalah sebab, Kenapa gue, Gue tetap di perkahwinan, Gue percaya, Ya kan? Dan gue akan bilang, Untuk keluarga berkahwinan, Gue akan bilang, Kalau lo menikah, Dan lo lagi pengen cerai, Sebisa mungkin, Jangan cerai, Ya kan? Karena, Pada saat lo menikah, Itu bukan kayak, Lo ngajak pacaran. Ya kan? Tapi ada tanggung jawab, Di situ. Tapi kemudian, Kayaknya dari, Gugatan pertama, Sampai akhirnya, Gue gugat cerai, Mantan suami gue, Saat itu, Seingat gue tuh, Karena usianya, Dua setengah tahun. Oh berarti, Dua setengah tahun. Berarti gue bertahan, Dua setengah tahun tuh. Sampai pada akhirnya, Wow. Gue mencapai, Satu titik, Dimana, Keadaan, Memang sudah tidak, Memungkinkan lagi, Dan gue deket banget ya, Sama mertua gue. Gue sangat dekat dengan mereka. Mungkin beberapa orang, Akan bingung, Ini gimana sih, Udah cerai, Tapi masih pergi hubungan bareng, Masih spend time bareng, Padahal sebenarnya, Udah cerai gitu. Tapi, Dalam hati gue, Dan dalam pikiran gue, Mereka udah kayak orang tua gue, Karena, Mereka adalah, Kakek nenek, Dari anak-anak gue. Jadi, Gue berhubungan dengan mereka, Dan saat itu, Gue juga, Banyak, Bertukar pikiran sama mereka juga. Dan mereka pun, Pada akhirnya bilang, Kayaknya sebaiknya, Berpisah dulu. Akhirnya gue, Mengugat cerai, Mantan suami gue, Hak, Asuh anak-anak, Full jatuh ke gue, Gue gak tau ya, Maksudnya, Tuhan punya maksud apa, Dalam hidup gue, Gue juga gak tau, Ya kan? Tetapi, Yang pasti gue coba, Menjalankannya, Dengan baik. Seperti lu bilang, Supaya kita juga, Menjadi cahaya di dunia ini. Ya kan? Gak hanya dalam pekerjaan kita, Gak hanya di dunia luar, Tetapi juga, Dengan teman-teman kita, Dengan keluarga kita, Dengan apa yang kita jalanin, Setiap hari. Tentu ada perasaan, Down juga. Tetapi, At the same time, Ada harapan juga. Bahwa, Ya udah, Mungkin, Jalan Tuhan, Berbeda dengan, Apa yang ada di pikiran gue. Dan, Satu-satunya hal yang bisa gue lakukan adalah, Surrender. Ketakutan terbesar lo, Apa sih saat itu? Itu kayak, Wah ini, Gak mungkin nih kayak, Gue udah bilang ke semua infotainment, Kalau misalnya, Gue gak akan pernah let go. Ada gak sih, Perasaan itu kayak, Gue gak mau, The fear of failure. Gue gak mau, Terlihat gagal. Pasti ada. Tapi gue gak se-leo elo. Kalau gue, Gue takut banget, Gue takut banget. Maksudnya, First of all, Takut being a single mom, Itu ketakutan gue yang pertama. Selanjutnya, Gue takut, Masa depan anak-anak gue, Gimana ya? Itu gue takut. Urusan infotainment, Dan orang akan berpikir apa, Bahwa gue tadinya mau bertahan, Terus pada ujungnya, Gue malah, Angkat tangan, Itu, Ya ada juga. Tetapi itu, Di bawah ketakutan gue, Untuk menjadi single mom, Sebenernya. Saat itu tuh, Gue udah mentok banget sih, Nil. Like, Really, Like, Gila gue, Gimana ya? Lu tuh, Pada saat itu kan, Tentu gue menjadi lebih spiritual, Gue lebih mendekatkan diri, Kepada Tuhan. Gue lebih, Pasrah, Ya kan? Gue lebih, Apa ya? Ikhlas, Dengan apapun, Yang akan terjadi gitu kan? Tetapi kan, Karena gue spiritual, Gue juga ada kayak, Kepercayaan dan, Faith, Bahwa, Oh enggak, Suami gue akan kembali nih. Tentu, Tentu. Tapi itu tidak terjadi. Ya. Itu tidak terjadi. Dan itu sebab gue tadi bilang, Kadang-kadang, Lu sebagai manusia, Lu berusaha sekuat tenaga, Lu memberikan, Lu semua, Untuk mendapatkan sesuatu, Bener-bener, Rampai, Ya, Tetes darah terakhir, Gitu kan? Dan pada akhirnya, Tuhan bilang, Enggak, Itu bukan, Itu bukan jalan gitu. Atau, Itu bukan rancangan gue untuk lu, Itu anak gue, Gitu kan? Jadi, Ya. Jadi gue, Ya udah, Harus pasrah. Kita, Sebagai, Maaf, Kita sebagai orang, Yang, Yang percaya Tuhan, Gitu ya, Dan, Sering banget nih, Kayak orang-orang, Ngomong sama kita, Kayak, Udah, Have more faith, Punya iman yang lebih besar, Punya iman yang lebih besar, You know lah, Atau, Atau misalnya, You know, Kayak, Ada orang sakit, Orang yang lu sayang, Sakit, Kita, Kita doain, Nanti dia akan sembuh, Tuhan akan memberikan kesembuhan, Tapi pada akhirnya, Ketika orang itu meninggal, Ketika akhirnya, Suami itu, Meninggalkan, Keluarganya, Ketika, Apa yang lu doain, Akhirnya tidak tercapai, Kesannya Tuhan, Tidak mendengarkan, Hikmah apa sih, Yang bisa lu dapetin, Dari, Dari kejadian ini, Gitu, Kayak, Lu, Udah pasti mungkin, Ada rasa marah mungkin, Atau, Lu malah ngerasa, Ya, Rencana lu, Adalah rencana yang, Lebih besar lagi, Dan gue gak akan pernah ngerti, Mungkin disini nanti, Nanti akan lebih jelas, Ketika di surga, Gitu, Atau, Atau, Like, Apa proses pemikiranmu, Pada saat itu sih? Pasti ya, Semua sekarang misteri, Nanti pada saat kita udah, Kembali kepadanya, Baru semuanya akan terbuka, Tapi proses pemikiranmu, Sebenarnya ini, Interesan, Baru kemarin, Manajerku, Mas Wurung, Beritahu saya, Karena kita berbicara, Dan dia beritahu sesuatu, Yang menurut gue, Itu bahasa simpelnya, Dia bilang, Surrender, Is the key, To enlightenment, Manajerku, Yang menurut gue, Yang menurut gue, Gue kalau inget-inget lagi ya, Masa-masa gue, Yang waktu itu, Yang dulu, Yang gue bertahan, Demi keluarga gue, Gue bertahan, Demi anak-anak gue, Gitu, Gue percaya, Gue punya keyakinan, Bahwa itu sungguh-sungguh, Akan terjadi, Tetapi itu tidak terjadi, Gue ikhlas, Karena gue melihat, Perjalanannya, Yang itu, Prosesnya, Prosesnya yang gue lihat, Prosesnya dimana, Gue gak, Gue gak ngelihat, Apa yang gak gue dapet, Gue gak ngelihat, Perjalanan gue, Tetapi, Gue bersyukur, Bahwa, Selama prosesnya, Gue tuh dijaga, Sama Tuhan, Gue dipelihara, Sama Tuhan, Gue gak pernah, Kekurangan sama Tuhan, Orang-orang terdekat gue, Selalu ada sama gue, Keluarga gue ada, Anak-anak gue sehat, Teman-teman gue, Ada, Ya kan, Mereka selalu datang, Ke rumah gue, Gue gak pernah merasakan, Lonely, Sendirian, Gue gak pernah merasakan itu, Gue, Gimana ya, Selama proses itu, Gue bisa merasakan, Bahwa gue dijaga, Sama Tuhan, Gue dipelihara, Sama dia, Itu udah menjadi, Sebuah, Mujizat, Dan itu sudah menjadi, Sebuah, Gif ya, Hadiah, Bahwa, Tuhan akan memberikan, Cobaan, Tapi, Tuhan, Akan memastikan, Bahwa cobaan itu, Akan bisa kamu lalui, Wow, Wow, You know, Gue ngeliat, Kayak gini sih, Lu sekarang, Jadi gak fokus, Di rewardnya, Di hasilnya, Atau di ekspektasi, Lu pasti, Punya ekspektasi tertentu lah, Gue pengen nanti, Hasilnya, Suami gue tetap sama gue, Misalnya kayak gitu, Itu ekspektasinya, Itu hasilnya, Tapi, Ketika lu, Fokus di prosesnya, Ternyata, Proses-proses ini, Malah membuat lu, Seseorang yang jauh lebih kuat, Dan mungkin hasilnya, Udah gak penting lagi, Justru, Perkembangan lu, Sebagai seorang, Ketis Sharon yang, Sekarang ini, Yang, Ternyata, Lu bisa ngebantuin, 152 rumah sakit, Di Indonesia, Dengan APD, Ternyata, Lu menjadi seseorang yang, Sangat kuat, Di mata anak-anak lu, Di mata gue, Dan, Lu bisa menginspirasikan, Banyak sekali, Perempuan-perempuan di luar sana, Yang mungkin saat ini, Juga, Menjadi seorang single mother, Itu, Malah proses itulah yang, Apa ya, Justru, Reward-nya jauh lebih besar, Daripada, Satu reward yang mungkin, Ya, Suami lu tetap, Stay di rumah, Dan lu gak, Sebagai single mother, Gitu misalnya, Gue bener-bener, Apa yang gue pengen, Itu sebenernya, Satu hal yang kecil, Tapi dari penjelasan lu, Tuhan tuh ngasihnya, Wah banyak banget, Gue ngejalaninya, Itu as a whole, Proses, Dimana, Kati yang dulu, Mungkin Kati yang, Selfish ya, Mungkin, Mungkin dulu, Kalo gue, Ditanya sama Tuhan, Kati kamu mau yang mana, Belum tentu, Gue akan memilih proses ini kan, Belum tentu, Belum tentu, Tapi, 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 Apa yang terjadi, Dia harus terjadi, Karena, Gue rasa, Apa yang, Apa yang, Tuhan lakukan di dunia ini, Kita gak, Kita gak pernah tahu, Sebenernya apa pelan dia, Kita hanya, Kita sebenernya hanya ngejalaninya, Same like gue, Gue saat itu, Sebenernya hanya ngejalaninnya, Tapi gue selalu percaya, Bahwa kita sebagai manusia itu, Diciptakan Tuhan, Sebagai mahluk, Baik, Ya kan, Dan hati manusia itu, Sebenernya baik, Semua manusia itu baik, Yes, Tapi, Tapi, Ada, Apa ya, Situasi dan kondisi, Yang membuat, Hati manusia itu, Jadi tercemar sih menurut gue, Dan, Itu bisa terjadi, Itu bisa terjadi, Dan gue hanya manusia ya Niel ya, Belum tentu sekarang, Mungkin lu ngeliat gue, Gue melakukan hal yang baik gitu, Tapi, One day, Mungkin bisa juga, Gue melakukan sesuatu, Yang mungkin tidak akan baik, Di mata lo juga, Ya kan, Karena at the end, Gue hanya manusia juga, Tapi, Gue selalu percaya, Manusia tetap bisa kembali lagi, Ke jalan yang benar, Cah, Jalan banget sih, Itu yang ini, Ini semua tentang, Dan gue setuju banget sama lo, Kayak, Kayak kita semua ini, Di, Di sebuah jerni, Exactly, Kita ini di sebuah jerni, Jadi kita ini di sebuah perjalanan, Kita, Kalau misalnya gue kan suka banget maraton, Kita ini, Kita ini di sebuah lomba maraton, Yang cukup jauh gitu, Dan, Dan gue selalu yakin, Bukan tentang, Gimana cara lo mulai maratonnya, Tapi, Gimana ketika lo selesain, Si, Lombanya ini gitu, Jadi, Apapun yang terjadi, Di proses, Lo lari maraton itu, Lo jalan kaki, Karena lo kecapean, Lo tetap lari, Kaki lo keram, Atau, Lo mulai kayak, Saking stress, Lo mulai narik-narikin baju orang, Dan everything, Tapi, At the end of the day, It's about, How you finish the race, Kayak gitu sih, Dan, Maksudnya kita kan juga, Di dunia entertainment, Kita sering nonton-nonton, Lo tau kan sekarang lagi, Ada acara hits banget, Namanya Itaewon Class, Apa namanya, Oh Itaewon, Ya Itaewon Class, Yes, Just to tell you, Pokoknya, Sosok laki-laki, Di serial itu, Itu, Dia hatinya baik, Dia melakukan, Hal baik, Dan meskipun, Dia dipaksa untuk, Melakukan sesuatu, Yang mungkin, Untuk dia itu, Tidak apa ya, Membuat hatinya tenang, Gitu, Jadi, Dia dipaksa, Untuk melakukan sesuatu, Yang, Buat dia itu, Tidak benar, Dia tetap, Berdiri tegak, Dan bersikap, Apa ya, Seperti apa yang, Udah diajarkan, Dari kecil, Bahwa, No, I'm not gonna do something, Yang menurut gue itu, Tidak baik, You know what I mean, Jadi, Sebenernya, Di dalam diri, Semua orang, Itu ada, You know, That voice, Suara itu, Yang bilang, Jangan, Lo tuh harusnya, Harusnya melakukan ini, Ya kan, And all, There will be another voice, Yang akan bilang, Halo, Udah deh, Cuk aja, Ya kan, Nggak peduli lah, Lo pikirin diri lo aja, Gitu, Pasti ada suara itu, But, Lo harus bisa, Mute, Suara yang itu, Dan lebih mendengarkan, Hati nurani lo, Tadi voice yang bilang, Jangan, Voice yang lebih tenang, Voice yang lebih tenang, Dan itu kadang, Voice itu tuh, Nggak suka, Nggak kedengeran, Karena suara satunya, Tuh lebih kenceng, Tahu nggak, Bakal, Aku ngerasa, Mulai selon disini, Lu itu hebat di studio, Aku ingin menarik, Anggitu, Yang udah benar, Yang sexual mom aah, Kayak, Gue ngerasa, you being a single mother ngurusin dua orang anak Jacob sama Carla how do you even have time ngurusin APD how do you even have time you know doing all this other things that you do being a business woman Sada by Kathy Sharon how do you do it? sometimes I don't really know how I do it juga ya karena gue gak pernah mikirin sih I always frankly sejak menjadi a mother especially setelah menjadi a single mother gue itu belajar untuk melewati hari per hari aja tadi kan kita udah ngebahas bagaimana gue pernah down banget ngelewatin sesuatu dalam hidup gue ya kan kehilangan suami and after that lu masih tetap harus menjadi single mom untuk dua anak gitu that's a lot of responsibility gitu ya biasanya biasanya pun orang kalau bercerai itu ada co-parenting dimana kedua orang tua membesarkan anaknya meskipun sudah bercerai meskipun sudah punya pasangan masing-masing tetapi disini it's not my case gue udah ngelewatin sih rasa ketakutan kemudian rasa apa ya so am I doing the right thing apakah gue melakukan hal yang benar nih untuk anak-anak gue atau tidak gitu kan apalagi seorang single mom banyak yang harus dihitung ya kan dari kesehatan mereka kemudian edukasi mereka ngajarin mereka ya kan di rumah juga and it's a lot of things to do dan gue bersyukur banget ya maksudnya gue bisa punya neni yang bisa bantu gue ngurusin anak gue dimana gue masih bisa bekerja juga ngejalanin bisnis ya kan that's why gue selalu bersyukur dengan apa yang gue punya kayaknya itu yang membuat gue bertahan itu yang membuat gue apa ya itu menjadi sumber kekuatan gue juga ya kayak mengingatkan gue bahwa lihat loh apa yang sudah Tuhan kasih gitu ya ya gue harus bisa ngejaganya gue harus bisa apa ya bertanggung jawab atas apa yang sudah Tuhan kasih and gue masih berjalanin ya sebagai seorang ayah lu juga sebagai seorang ayah lu juga pasti banyak ketakutan-ketakutan ya Niel oh banyak banget banyak banget gue enggak tapi yang gue notice ya enggak peduli maksudnya apakah lu seorang single mother atau mother pun semua mother semua ibu rata-rata mikir kalau dia itu adalah ibu yang buruk gitu mungkin dia mempunyai perbandingan sama ibunya siapa atau dia mungkin punya perbandingan sama ibu dia sendiri atau apapun bener gak sih? yang gue yang gue dapat yang gue petik gitu dari menjadi seorang ibu atau orang tua gitu ya it's that lu gak in control lu sebagai orang tua lu selalu pengen in control lu pengen anak lu seperti ini lu maunya dia belajarnya seperti ini lu dalam gambaran pikiran lu oke ini harus berjalan seperti ini nih biar perfect biar anak lu bisa tumbuh dewasa dengan baik dan itu menjadi beban yang sangat besar dan dimana lu tuh harus mencapai satu titik dimana lu harus sadar anak lu tuh hanya titipan Tuhan aja ya kan udah gitu so gue juga kayak lu tadi bilang ya kan seorang ibu selalu akan merasakan bahwa diri dia selalu kurang actually gak hanya seorang ibu Niel tapi gue bisa bilang mungkin semua wanita kalau berkaca this is something yang gue sering omongin pada saat gue apa ya lagi beauty class dengan brand sada gue gitu kan dengan brand kosmetik gue gue selalu mengingatkan kepada wanita-wanita bahwa hey kalian itu setiap kali ngaca ini refleks ya akan ngeliat sesuatu yang kalian suka atau justru kalian akan ngeliat sesuatu yang kalian tidak suka dari diri kalian dan itu pasti mereka bilang of course kita akan melihat aduh kok gue kurangnya ini ya aduh coba gue ininya lebih bagus atau coba gitu jidat gue gak segede gini gitu kan atau banyak banget kejelekan-kejelekan atau kekurangan-kekurangan yang kita selalu melihat dari diri kita dan itu sebenarnya simple banget dimana kita harus bisa melatih otak kita atau kita harus bisa melatih diri kita untuk lebih menghargai diri kita juga which is terus lo kalau ngaca lo coba melihat apa sih yang lo suka dari diri lo apakah itu mata lo apakah itu bulu alis lo atau mungkin rambut lo bagus banget gitu kan tapi cari sesuatu yang lo suka tentang diri lo kemudian lo fokus pada itu kalau gue di makeup ya gue selalu bilang lo mengembangkan lo suka mata lo lo bikin makeup mata lo yang bagus jadi lo membuat apa yang stand up dari diri lo yang lo suka itu yang lo tonjolin tapi jangan fokus kepada kekurangan lo sama juga dengan hidup kali ya kayak kadang-kadang you know ada temen kita dia-dia pernah ngasih metafor yang menurut gue bagus banget misalnya tiap hari anggap aja lo tiap hari makan brownies 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 tiap hari lo makan brownies 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 tiba-tiba ada satu satu hari ada temen lo ngasih lo cheesecake cheesecake habis itu besoknya lo brownies brownies lo akan fokus kemana lo bakal fokus ke cheesecake karena ya ada satu halnya tersebut gitu di hidup kita dikasih banyak banget hal-hal yang sangat luar biasa dari Tuhan kebaikan 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 eh ada satu hal yang gak enak tapi sayangnya kita akhirnya fokus sama yang pengalaman satu hal yang tidak enak itu dan akhirnya kita ngerasa kenapa hidup kita gak enak ya padahal kalau misalnya kita pikir-pikir men banyak banget hal-hal setiap hari yang sebenarnya dikasih kebaikan kebaikan tapi kita udah ngangeh karena kita kepikirannya sama si cheesecake tersebut gitu dan itu menurut gue metafornya sangat powerful banget dimana emang setiap hari kita harus membuat kebaikan kita harus benar-benar memutuskan dan membuat sebuah effort lebih untuk bersyukur sama hal-hal yang mungkin kita lupa bahwa itu adalah kebaikan dari Tuhan gitu ya ya gue setuju banget punya dua anak yang sangat luar biasa Jacob sama Carla biarpun lu adalah seorang single mother tapi mereka membuatnya terlihat sangat mudah untuk lu untuk memanfaatkan mereka gue gak tau kenapa gitu ya gue ngerasa kayak mereka you know mereka sangat terima kasih lu berhasil mendewasakan mereka dengan I don't know what gitu ada gak sih satu ritual yang lu lakuin setiap hari kayak misalnya ada temen gue tiap hari gue harus bacain cerita dongeng kepada anak gue no matter what gue gak pernah skip setiap malam misalnya seperti itu is there any like those kind of rituals of course dari mata orang luar itu akan keliatan sangat gampang gitu kan and my kids are like wow gitu dan one thing for me ya gue gak pernah mau menjelekan anak gue ke orang apalagi menjelekan anak gue ke anak gue gitu gue inget waktu misalnya waktu gue kecil gitu kan bukan orang tua gue tapi kalau misalnya orang gitu kalau bilang ala kety nih misalnya kety nakal banget gak dengar udah gitu gak pinter ini pokoknya yang jelek-jelek gitu at one point kan kita ngedengerin kan misalnya kalau kita jadi orang tua kalau kita ngomong ke anak kita kayak aduh kamu itu ya telat mulu kamu itu gak bisa gak bisa gak bisa baik gak bisa duduk diem gak bisa dengerin mama kalau kamu terus katakan itu itu akan masuk ke dalam pikiran anak itu juga gitu jadi itu adalah satu hal yang gue selalu berjanji dalam diri gue ya kan mau semarah apapun ya kan mau sekesel apapun ya kan gue harus bisa menahan diri gue dan kalaupun gue sleep gue harus bisa minta maaf kepada anak gue dan bilang kalau gue salah itu one thing yang gue udah berjanji dalam diri gue dan itu untuk gue tapi most importantly itu untuk anak gue untuk satu ritual yang gue lakukan dengan anak gue untuk beritahu ya Niel gue juga pengen sebenarnya sebelum tidur ke anak gue gue tiap malam gue harus bisa dongengin atau misalnya gue pengen ada di rumah you know setiap makan gue harus ada sebagai seorang ibu tapi gue gak bisa melakukan itu kadang-kadang mungkin kadang ada acara ya kan atau mungkin kadang gue harus bekerja atau ada halangan tapi i don't put pressure on myself gitu loh Niel iya kan life has a lot of pressure already gitu dan gue inget gue pernah suatu saat gue bertemu sama nih wanita gue bertemu sama nih wanita di apartemen lo ada istri gue apa by the way atau ada 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 oke 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 dan gue saat itu itu waktu itu karena masih umur berapa ya kayaknya gue tuh baru cerai gue banyak banget ketakutan-ketakutan dan kayak apa ya kayak merasa aduh seorang ibu kan harusnya di rumah ngurusin anak gitu itu kita tuh tumbuh dalam sebuah dunia dimana wanita itu udah dikotak-kotakin lo tuh untuk menjadi ibu yang bener tuh harus seperti ini lo untuk menjadi seorang wanita yang bener tuh lo seperti ini gitu dan itu banyak penyakit dan gue untuk gue ngelewatin perceraian kemudian bekerja kembali tetapi harus urus anak itu tuh apa ya itu tuh itu tuh jadi kepikiran aja dan gue inget ini perempuan bilang ke gue Kathy pada akhirnya kamu akan mengetahui atau kamu akan belajar bahwa bukan kuantiti iya kan bukan kuantiti waktu yang kamu habiskan dengan anak-anak yang akan berharga tetapi kualitas waktu yang kamu habiskan dengan anak-anak jadi kadang mungkin kamu gak bisa sama anak-anak kamu seharian tetapi mungkin kamu hanya bisa bertemu sama mereka 10 menit tetapi 10 menit itu kamu bisa mengajarkan mereka sesuatu atau 10 menit itu mereka bisa bercerita dan kamu bisa apa ya ngasih pelajaran kehidupan atau masukan-masukan yang positif atau memberikan kasih sayang yang mereka butuhkan gitu kan atau hanya saya sangat menyukai dan itu hanya mungkin 10 menit atau 5 menit dalam hari itu udah cukup karena kualitasnya udah bagus banget daripada lu 5 jam sama anak lu tapi lunya main handphone dia nonton Netflix di sebelah which is like sekarang apa yang lagi gue lakuin gara-gara lagi isolasi asli gue kayak oh my god ini kapan nih isolasi bakal kelar ini gue gue perlu lebih banyak kualitas kualitas time daripada kuantitas seriusly gue cukup dari kuantitas please jangan kasih tau siapa-siapa ya jangan kasih tau siapa-siapa ya sejak gue hampir tiga minggu ini isolasi gue kadang mengurung diri gue dalam kamar mandi untuk me time supaya gue bisa ngumpet dari anak-anak go away go away gila itu gue banget juga oh my god karena anak gue selalu nyari gue mami 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 dimana mami temenin mandi mami temenin cingat gigi anyway nah pas lo ngomong soal letting go of control kayak gimana tuh maksudnya prosesnya karena definisi letting go of control itu apa sih enggak kalau definisi gue letting go of control itu dalam maksud gue kayak kadang tuh ada beberapa orang tua tuh bener-bener mau mengontrol jejak anaknya harus seperti apa dan itu kadang enggak hanya dari mata orang tuanya ya Niel ya tapi orang tuanya juga melihat dari mata orang lain ya kan which is sesama orang tua kadang ya kan kalau misalnya kita melihat ya kadang ada ya kayak tadi gue bilang perempuan tuh di kotak-kotakin enggak hanya perempuan tapi anak pun juga di kotak-kotakin anak tuh harus pikir begini anak itu rapotnya tuh harus seperti ini sedangkan kita hidup di dalam jaman dimana edukasi juga udah berbeda orang juga berbeda ya kan dimana kita hidup dalam semua jaman dimana kreativitas orang lebih dihargai kemudian apa ya sensitivitas orang juga lebih dihargai dan ada banyak cara untuk mencapai kesuksesan dan kita semua tahu gitu kan bukan hanya edukasi gitu kan jadi ketika gue bilang gue memperkenalkan itu dimana kadang gue tuh gue mencoba untuk mengajarkan yang terbaik tetapi gue juga tidak mau memaksakan anak ini dan dimana kadang gue juga harus belajar untuk mendengarkan anak gue juga apa yang lu katakan ketika anak lu nanya apa yang terjadi dengan lu dan ayah gue dan mereka udah sering banget ya mempertanyakan itu ya dan gue selalu percaya tadi gue bilang kita harus bisa ngedengerin anak kita juga jadi ini bukan satu way kita ngajarin tapi itu dua way kita ngajarin dia juga mungkin bisa ngajarin sesuatu kepada kita dan dengan anak gue pada saat mereka bertanya seperti itu gue selalu bilang gue akan berbicara kebenaran apa yang benar-benar terjadi tetapi gue akan menjelaskannya dengan bahasa anak-anak kamu tahu Jacob Carla dalam dunia ini banyak anak-anak yang punya mom and dad tapi ada juga anak-anak yang hanya punya mami aja ada juga anak-anak yang punya papa aja ada anak-anak yang punya dua mami yang punya dua papa ya kan kalau misalnya mereka udah berpisah dan punya keluarga lagi akhirnya kan mereka mempunyai mama dengan papa baru dan bapak dan ibu baru ya kan tapi ada juga anak-anak yang tidak punya orang tua jadi gue membuatnya sangat mudah dan kadang mereka nanya papanya kemana gitu ya gue akan bilang mama gak tau karena gue gak akan menipu dengan mereka tapi gue gak mau menjelekkan mantan suami gue itu gue menghargai dia dia adalah ayah dari anak-anak gue gitu jadi gue pun gak akan pernah menjelekkan ayah dari anak-anak gue ke anak-anak gue juga itu tidak sesuatu yang harus melakukan itu 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 banget sih nah pertanyaan selanjutnya yang pengen gue tanyain um ada lu udah maafin mantan suami lu belum? gue ngerasa gue udah maafin dia gue udah ngelewatin proses itu prosesnya tuh tapi 2,5 tahun ya Niel bukan waktu yang gampang bukan waktu yang cepat gue gak akan bilang ke single mom bahwa itu mudah tentu tidak itu bukan textbook itu bukan mudah itu proses yang memang harus kita lewatin dan kita harus gandeng tangan orang-orang yang kita percaya yang kita kasihi yang dimana mereka juga bener-bener sayang sama kita dan kita harus berjalan bersama enggak sendirian dan karena gue bisa melewati 2,5 tahun itu dimana gue akhirnya bisa cerai juga gue juga karena gue udah bisa maafin dan melepaskan ngerti gak sih? oh wow in a way gue maafin dia tapi gue juga harus maafin diri gue juga Niel karena pasti gue ada kecewaan terhadap diri gue juga seorang istri akan merasa itu bahwa gue itu gak bisa menjaga rumah tangga gue atau gue itu bukan istri yang baik kesalahan gue dimana kita kan mencari kesalahan kita kan kesalahan gue apa aja dan kalau kita hidup kayak gitu udah kita dibawah udah kita down kita akan semakin jatoh lagi dan pada saat mentok itu kita harus bisa berpikir bahwa lo harus bisa maafin diri lo dulu untuk bisa maafin orang lain itu prosesnya gue gue emang susah ya kalau misalnya ngomongin soal seperti ini kapan sih Tuhan nyadarin lo kalau misalnya lo itu berharga di mata dia sehingga lo layak untuk dicintain lo layak untuk dimaafin secara spiritual gue sejak punya anak gue ngerasa kayak dulu gue ngerti cinta atau apa gue ngerti cinta atau apa tapi setelah gue punya anak gue dari anak pertama itu lo pasti berkaca-kaca matanya dan lo yang kayak ya Tuhan sekarang gue baru ngerti ya apa itu cinta perasaan itu yang gue dapetin exactly waktu gue sadar Tuhan tuh sayang sama lo ya itu itu yang 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 dimana lo akan melakukan apa-apa untuk orang yang lo lo dan Tuhan juga seperti itu dan gue pada saat gue merasakan itu gue langsung memaafkan diri gue dan gue langsung kayak oh Tuhan lo 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 bisa lo 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 tuh pas lo punya anak yaudah itu pure love you know what pure love is pada saat lo punya anak that selfless love nah love-nya Tuhan tuh lebih sempurna lagi dari itu sedangkan lo dari mata manusia lo ngerasa cinta kasih kepada anak lo tuh udah pure love banget but for God love-nya dia lebih sempurna lagi you know gue realize dimana mau sesalah apapun gue gue tetap akan mendapatkan cintanya Tuhan gue ngerasa dalam diri gue apa ya sebuah ketenangan dan gue juga bisa menerima diri gue dan gue juga bisa mencintai diri gue dan most importantly gue bisa memaafkan diri gue gue gak mencari-cari kesalahan gue lagi i think that's the most important part ya karena dari situ kayak beban yang sangat besar tuh diangkat yang tadi lo bilang kayak seperti layaknya orang tua ke anaknya gitu ya dan Tuhan kita misalnya adalah ayah yang sempurna itu gue ngerasa tuh kayak menurut gue itu rasa cinta Tuhan sama kita sih jadi apapun masa lalu kita seperti apa kita ngecewain orang seperti apa kita ngecewain Tuhan seperti apa tetep aja cinta Tuhan itu kayak udah siap banget untuk kayak you know men itu sih yang sama kayak anak kita di mata kita tuh gak akan punya kesalahan gitu mau dia melakukan sesuatu yang tidak baik kita tetep akan mencintai anak kita kan kita gak akan buang anak kita kan kita disiplinin cuman oh iya pasti kita akan mengajarkan tapi kita gak akan ngebuang anak itu kita akan mengajarkan dia ya Tuhan tuh seperti itu Tuhan tuh adalah orang tua ya kan yang sayang banget sama anaknya jadi apa yang kita laluin di hidup ini ya kita harus ngejalaninnya aja dan belajar prosesnya tuh selalu belajar belajar untuk jadi orang yang lebih baik kalau kita bisa accept diri kita seperti ini kalau kita juga bisa melihat bahwa hey you know what Tuhan tuh sayang banget sama lo lo mau sesalah apapun lo masalah yang seperti apapun tuh Tuhan tetep akan sayang sama lo seperti orang tua sayang pada anaknya ya ya Kath lo udah ini belum sih ada potensi-potensi yang bakal jadi suami baru gitu atau gue udah lama banget gak kecap sama lo gue gak tau cerita lo juga gitu kayak kalau ini purely curious gue cuman inget banget lo pernah bilang ke gue gue udah pernah jodohin Sandra Dewi jadi tenang aja lo single gue pasti bisa jodohin lo juga sepeda itu gue tapi you know what's amazing yang tadi gue bilang sih mungkin di awal acara gitu gue bilang kayak dulu pas gue pas gue denger ketika Kathy selama ini hidup sendirian dan suaminya belum pulang selama berapa bulan itu kita yang gue sama istri gue kita kita ke rumah Kathy sama beberapa teman juga kita disitu sih jujur cuman pengen kayak just be there gitu secara fisik gue pengen ada disitu buat Kathy disaat dia lagi ngelewatin masa-masa terberatnya gitu secara fisik dan ternyata itu jadi ada teman-teman kita gitu ya kayak Tracy Trinita ada April juga yang yang tiba-tiba mulai kita doain kayak Tiu akhirnya dari situ setelah kita doa something happen like gak tau kenapa kita semua nangis kita semua kayak share kita we share your burden we share your sadness kita semua sama-sama kayak berempati dan sama-sama membagi kesedihan lo gak tau kenapa setelah kita selesai doa tersebut ada yang keangkat aja gitu jadi ada sebuah keringanan dan perasaan itu kita jadi kecanduan sama perasaan tersebut gitu jadi akhirnya kita tiap minggu kita ngelakuin hal yang sama kita isinya kita cuman kayak ngobrolin masalah kita kita namain life group ya kan kita mau menjalani hidup ini bersama-sama ketika kita lagi di atas ketika kita lagi di bawah kita jalanin hidup ini sama-sama so itu dia kenapa namanya life group as a group gitu we go through this life as a group namanya life group sampai hari ini masih jalan dan ternyata jadi berkembang dari yang tadinya cuman 6 atau 8 orang sekarang kayaknya udah ada 50 orang di lokasi yang berbeda-beda gitu dan you know dan itu terjadi because of your brokenness karena kesakitan lu dan kesedihan lu dan situasi dimana lu lagi hancur-hancurnya gitu you know dan yang itu tadi gue bilang gitu kayak di kehancuran tersebut ternyata ada sebuah cahaya yang justru malah malah bersinar gitu how do you how do you feel about it you know that your disaster atau situasi saat itu malah impactnya seperti ini again ya gue gue gak pernah terpikirkan pada saat itu pasti lu juga gak pernah terpikirkan pada saat itu waktu kita cuman ngumpul beberapa aja tiap minggu makan malam ngobrol-ngobrol saling mendoakan saling meneguhkan saling menguatkan kalau lagi ada yang punya masalah gitu kan memberikan ini ya masukan yang selalu positif gak pernah saling menjelekan gak pernah saling ngejudge ternyata dari situ tuh kita belajar bahwa komunitas tuh apa ya komunitas yang solid tuh yang solid dan beriman itu sangat sangat berarti dalam hidup kita sebenarnya gitu kan ya dan even until now kalau kalian atau temen-temen dari LG yang lain gitu bilang kayak cat ini semua awalnya tuh dari kehancuran lo even until now gue kadang yang kayak masih mikir masa ya oh iya ya dan kadang gue masih suka terkaget atau surprise atau kayak catch my breath gitu untuk melihat wow Tuhan ternyata mungkin keinginan seorang Kathy dulu tuh hanya udah deh cuma pengen keluarganya jadi satu cuma pengen suaminya ada di samping dia itu tuh gak ada artinya kalau at the end setelah seluruh proses yang panjang itu ternyata Tuhan menggunakan kehancuran itu untuk bisa berbicara kepada anak-anaknya yang lain dan dia bisa mendekatkan anak-anaknya yang lain untuk kumpul-kumpul untuk saling menguatkan untuk saling mendoakan gitu dan kemudian gue until now ya Niel even lu ngomong kayak gitu gue kadang suka kayak wow Tuhan tuh hebat banget ya kayak gitu aja bisa dipakai gitu wow jadi even until now gue masih suka kaget dan gue pasti cerita gue atau cerita kita itu hanya satu cerita ya di tempat kecil di Jakarta Selatan gitu tapi gue coba bayangin dalam dunia ini di Indonesia aja Tuhan udah 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 menggunakan berapa orang gitu untuk melakukan rencana-rencana dia itu mind-boggling Kat terima kasih so much you've been such a blessing for a lot of people and especially for me and my wife and you know the close circle around you and of course your kids and you know a lot of people a lot of people Kat so Tuhan bless Kita ketemu lagi Kat ya. Stay healthy, stay safe. Thank you. Amin. Bye Kat. Bye. Minggu depan ada tetangga gue yang survive. Melawan sakitnya. Dan biar gak ketinggalan. Jangan sampai kalian lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Pencet loncengnya. Dan bagikan video ini ke tetangga kalian.